Sementara calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo bertemu dengan rohaniwan sekaligus guru besar filsafat Frans Magnis Suseno. Ganjar menyebut ia belajar soal etika dan moral berbangsa. Ganjar Pranowo dan Frans Magnis bertemu di sekolah tinggi filsafat Driarkara, Jakarta Pusat. Ganjar mengaku berdiskusi soal masalah kebangsaan dan etika kepemimpinan. Ganjar juga diberi oleh-oleh berupa buku soal etika kepemimpinan. Biasa beliau sebagai intelektual, sebagai tokoh agama tentu beliau punya sikap pribadi tapi tidak boleh berpihak secara terbuka. Karena itu menunjukkan, beliau juga secara institusinya netral sehingga saya sangat hormat. Ini seorang orang yang lebih muda datang kepada orang yang lebih tua meskipun rambutnya sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.